bismillahirrohmanirrohim kita buat dulu slip knot kemudian lanjutkan membuat 19 rantai ini 19 rantainya sudah jadi lewati satu rantai kemudian di rantai kedua kita buat 3 SC masih di dalam satu lubang ya kemudian lanjutkan lagi membuat satu SC pada rantai di sebelahnya satu SC ini sebanyak 18 kali ini 18 SC nya sudah jadi pada rantai yang paling ujung kita isi dengan 3 SC sekaligus kemudian lanjutkan lagi membuat satu SC sebanyak 18 kali selanjutnya slip stitch di atas SC pertama alas round satunya sudah selesai kita ke round 2 1 CH kemudian isi setiap lubang lang stitch dengan satu SC saja jika sudah berkeliling slip stitch nanti di atas SC pertama alas round 2 nya sudah selesai kita masuk ke bagian motif ya di bagian motif awali selalu dengan dua CH gulung benang masukkan tarik gulung benang masukkan tarik gulung benang masukkan tarik ada lima loop pada hak pen lima helai benang ambil benang tarik lewati kelima loop satu CH nah ini puff stitch nya kita buat lagi satu lagi satu puff stitch dari dua kali menggulung dan menarik benang ya oke ini sudah jadi V puff satu puff stitch tambah satu CH satu puff stitch kemudian skip dua ulangi lagi membuat satu puff di tambah satu CH di tambah satu puff lagi di lubang yang sama oke jadinya seperti ini silahkan dilanjutkan setelah puff stitch terakhir skip dua langsung slip stitch teman-teman di atas puff stitch pertama ini dua CH ini atas puff stitch nya nah slip stitch disitu satu kali kemudian slip stitch satu kali lagi di bagian tengah V puff nya di bawah satu CH oke kemudian dua CH jadinya seperti ini round pertamanya kita lanjutkan lagi ke round dua caranya sama setelah dua CH pada tengah-tengah V puff ini ini kan ada lubang ya Nah ini kan bentuknya seperti huruf V di tengah-tengahnya ini ada lubang yang jarak satu CH tadi bukan yang di sini ya yang di jarak satu CH nah disitu kita buat V puff lagi V puff tadi apa satu puff ditambah satu CH ditambah satu CH ditambah satu puff stitch lagi nah itu V puff saya singkat di sini ya saya singkat di sini ya nah jadi kan kemudian lewati aja puff stitch yang dua ini kan skip dua di tengah-tengah V puff yang ada satu CH nya itu kita buat lagi satu puff ditambah satu CH ditambah satu puff stitch kembali satu puff ditambah satu CH ditambah satu puff stitch di lubang yang sama nanti kalau sudah berurutan kayak daun-daun kecil teman-teman nah gitu silahkan dilanjutkan dulu nanti kita slip stitch ya slip stitch nya di atas puff stitch pertama ini dua CH puff stitch yang ini di sini kita slip stitch satu kali kemudian slip stitch satu kali lagi di tengah-tengah V puffnya dua CH kita lihat dulu hasilnya nanti teman-teman tinggal ulangi cara pada round 2 ini sampai round 22 atau banyak baris yang teman-teman inginkan dan teman-teman ini saya sudah membuat sekitar 22 baris 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 langkah terakhir kita akan membuat bagian tepi dan untuk talinya untuk talinya ini boleh teman-teman pakai cara yang sederhana seperti saya nanti atau teman-teman lebarkan benar-benar dibuat tutupnya mau memakai kancing atau slop di bagian sini boleh juga ya tapi saya akan contohkan yang sederhana saja karena pada intinya kita mempelajari motifnya kan oke untuk bagian tepinya cara merapikannya seperti ini teman-teman kalau kita tusuk langsung membuat SC berkeliling di masing-masing stitch biasanya teman-teman akan mengalami kesulitan jadi cara yang mudahnya ada nah ini lihat disini nanti ya jadi kita nggak tusuk di atas puffnya langsung supaya sedikit lebih mudah bagi yang matanya jelih boleh ya langsung di bagian puff stitch chain 1 puff stitchnya ini boleh sekali kalau mau cara yang mudah cukup nanti di chain 1 kemudian di bagian yang bentuknya V puff ini di bawah CH1 ini ini diisi 2SC seperti itu kemudian disini diantar puff ini ini kan ada celanya nah ini isi 1SC di sini isi 2SC di bagian celanya ini isi 1SC jadi hitungannya nanti akan tetap seperti halnya pada bagian alas silahkan teman-teman lanjutkan merapikan bagian tepinya ini round satunya dulu ini ya nah ini kita sampai di akhir round mepet dengan tempat slip stitch itu dikasih 1 ya disini ini kan puff stitch terakhir ini puff stitch pertama yang ada 2 CH nah itu mepet di sini kasih 1 oke kalau sudah selesai slip stitch di atas SC pertama chain 1 lagi kita tentukan dulu bagian tengah untuk tempat talinya nanti nah ini 1 2 3 1 2 3 berarti di sini ya nanti dikasih disini nah 1 SC dulu sampai ke penitip penanda sudah di penitip penanda sudah sampai di bagian penitip penanda ini kita buat 1 SC kemudian 6 CH 4 5 6 lalu buat lagi 1 SC di sebelahnya lanjut lagi buat 1 SC nya sampai ke penitip penanda berikutnya ini ya ini di penanda tadi kita buat lagi 30 CH nah ini sudah kita buat 1 SC di sebelahnya 1 SC nya ini boleh di sebelahnya boleh juga di posisi yang sama dengan yang tadi teman-teman ya perhitungkan aja itu di bagian tengah atau kurang tengah kalau kurang tengah geser gitu ya kalau udah sama tengah ya udah disitu aja gitu jadi disesuaikan aja oke kalau sudah selesai SC berkelilingnya kita slip stitch lagi di SC pertama chain 1 ini boleh dipotong benangnya lalu rapikan ke bagian dalam nah ini oke ini sudah selesai masih ada berundulan benang nanti teman-teman bisa bakar ya oke ini tinggal dibuat seperti ini kalau teman-teman mau memakai kancing depan itu boleh nanti tinggal diberikan mau ditambahkan aksesori seperti tali seperti ini juga bisa oke untuk talinya ini ada di video yang dulu ya nanti saya sertakan linknya di bagian akhir video jadi teman-teman silahkan tunggu videonya sampai selesai atau langsung ke bagian akhir video nanti ada thumbnailnya yang untuk talinya oke untuk yang mau ikut kelas pembuatan sarung HP ini menjadi tas beberapa ukuran untuk mengubah bagian ukuran alas dan lainnya nanti ada motif-motif yang lainnya totalnya ada 6 bonus 2 jadi ada 8 motif htm-nya biayanya hanya 50 ribu rupiah dan itu saya selenggarakan di grup WA nomor WA saya ada tertera di bagian atas terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis itu saja dulu tutorial kita kali ini semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh